Halo semuanya, selamat datang kembali di Jumtangan.com YouTube channel Markasnya Watch Enthusiast Cerdas Kali ini gue bakal bahas tentang skeleton Sekarang gue juga gak cuman ngebahas itu dikit Mungkin gue gak akan bahas secara detailing banget Tapi ini sekaligus gue kasih rekomendasi Sebutan skeleton itu pertama-tama Itu diambil dari tampilan ya Atau mungkin looks ya Dari nilai movement yang berlubang Sehingga mirip rangka Jadi biasanya kalau kalian lihat pada umumnya Itu kalau misalkan jam tampilannya Kayak ada mesinnya kayak gitu ya Kelihatan pokoknya dalam-dalam movementnya kayak gitu Itu kan biasanya disebutnya skeleton Nah jam skeleton itu ada itu sebetulnya juga udah lama banget ya Kurang lebih di tahun 1700 sampai tahun 1800 ya Bentuknya itu dulu masih jam saku Nah yang buat itu André Charles Caron And Jean-Antoine Levan Watchmaker asal Perancis Dulu cuma dipakai keluarga bangsawan ya Karena keterbatasan teknologi Di era itu bikin jam tangan otomatis Resourcenya akan lebih mahal Terutama yang skeleton ya Karena proses membuat jam tangan skeleton itu Dilakuin secara manual Bener-bener manual Terus prosesnya itu kompleks dan lama banget Nah brand-brand luxury Watch seperti Patek Filipe Terus Audemars Piguet Ini sama JG LeCoutre Itu adalah yang mempopulerkan jam tangan skeleton Nah sekarang udah banyak sih ya yang versi-versi terjangkaunya ya Nah sekarang ini langsung aja gue kasih ke rekomendasi ya Yang pertama ini dari Thomas Earnshaw Tuh lihat kompleksnya banyak banget Ini keren banget sih Kompleksnya banyak banget ya Ini kayak ada sun and moon nya juga Terus yang disini ini kayaknya bener-bener kayak open heart nya itu Dia ada di bawah Nah ini tapi dia nggak ada second hands nya ya Nggak ada second hands nya Ya untuk back case nya sendiri Dia juga exhibition Aka see through ya Jadi kalian bisa lihat movement nya Dari depan sama belakang Ya diameternya dia kurang lebih di 43mm Ketebalannya 15mm Movement nya dia automatic Tapi since ini kelihatannya seperti dress watch ya Atau mungkin ya bukan seperti sih emang dress watch ya Jadi dia nggak ada screw down crown Untuk harga kurang lebih di sekitar 3,6 jutaan Bayangin ngeluarin harga segitu Tapi kalian udah bisa dapet jam tangan yang tongkrongannya lekseri banget Next Kalau ini mungkin kalian udah tau semua ya Ini salah satu Swiss made Dia dari Nido Dari line multi Ford Diameter case nya 42mm Ketebalannya 10,6mm Harganya kurang lebih di 19 jutaan Nah bagian skeleton di tengah dial ini menunjukkan plot movement Ini bagian atas yang diberi motifnya itu Geneva Ya Geneva Stripe dan memiliki warna senada dengan minit seringnya Motif vertikal nya itu di dial terinspirasi arsitekstur Sydney Harbour Bridge Biasanya Sydney Harbour Bridge itu kan terkenal banget tuh yang garis-garis Nah jadi untuk sebagian dial yang ada tekstur garisnya itu terinspirasi dari desain itu ya Nah ini termasuk salah satu dress watch yang aku rekomendasiin buat kalian Just in case kalian pengen yang finishing nya lebih oke dan bener-bener Swiss made Ya movement nya juga ETA automatic movement dengan kaliber 80 Nah kaliber 80 itu artinya power reserve nya bisa bertahan selama 80 jam Ya Nah buat next Ini kita ada fossil Fossil ngeluarin juga loh ya Buat kalian yang suka fossil nih biasanya ya Untuk jump fashion kalian suka fossil Ini gua ada salah satu rekomendasi yang modelnya sebetulnya beda dari yang lain Kalau yang tadi-tadi kan bulet nah ini yang kotak nih sendiri nih Ini diameternya 42 mm Ketebalannya 11 mm Jadi nggak terlalu tebel ya Untuk harga ini kurang lebih di 3,2an aja Nah untuk tampilan dari fossil ini Selain skeleton yang penuh banget disini ya Karena sebutannya emang skeleton ya Cuman ini bener-bener hampir full banget Dia nggak punya fitur yang macam-macam Dia cuma ada jarum jam sama jarum menit Jadi ini movementnya dia juga otomatik Buat kalian yang mungkin udah mengenal fossil Terus kepingin skeletonnya dari merek yang udah kalian kenal Nah ini bisa jadi rekomendasi kamu Nah yang terakhir ini dari Invicta Warnanya kontras banget Nah yang ini bener-bener bukan champagne lagi nih gua bilang bener-bener yellow gold Movementnya otomatik juga Ini kontras banget karena biasanya birunya kan navy nih rata-rata buat dress watch Tapi ini birunya biru terang banget Dan ini kurang lebih hampir sama kayak si Earnshaw yang pertama tadi Oke kemiripannya mungkin cuman di lambang Sun & Moon ya Atau mungkin AMPM nya disini Terus kan disini ada kayak sub-dial ya Sub-dial nya ini bukan 24 hour Tapi melainkan bisa di set untuk dual time Ini unik juga sih walaupun warnanya emang ngejreng banget ya Kontras dia antara yellow gold, champagne gold, sama light blue ya Tapi ini keren sih Untuk letternya sih disini warnanya brown Teksturnya crocodile Size nya 22 Kalo kalian gak suka mungkin kalian bisa ganti Nah untuk harganya ini juga gak sampai ngerogoh di 3 jutaan kayak yang tadi-tadi ya Ini harganya cuman di 2,4an kamu udah bisa dapet ini Untuk varian warna lain mungkin kamu bisa cek di website kita di jamtangan.com Atau lewat aplikasi di jamtangan.com ya Oke Buat yang suka jamtangan skeleton-skeleton Atau yang kerangka-kerangka yang keliatan movementnya Dan modelnya yang klasik-klasik luxury gini Ini rekomendasi buat kalian Kalo kalian mau ada pertanyaan Kalian boleh tulis di kolom komentar Tapi untuk SKU yang udah gue bahas disini ini tadi Kalian bisa cek langsung linknya di caption Kalian bisa langsung klik Karena ini sudah ditampilin semua Tapi kalo ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar Atau mungkin ada yang mau dibahas buat di next video Kalian juga boleh tulis di kolom komentar Tapi jangan lupa like Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan info-info terbaru dari kita Oke I think that's all everyone See you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax